Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac yang berpotensi Untuk mendapatkan kebaikan Mendapatkan keberuntungan pada hari ini Hari Sabtu tanggal 25 Februari tahun 2023 Nah apakah Zodiac teman-teman termasuk Yang akan berpotensi Untuk mendapatkan kebaikan Dan jika keberuntungan pada hari Sabtu Tanggal 25 Februari tahun 2023 ini Langsung saja simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada dua dekartu tarot Yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung Zodiac pertama Yang akan beruntung pada situasi hari ini Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Di sini ada kartu Six of Wands Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu The Fool Nah ini representasinya apa Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Di hari Sabtu tanggal 25 Februari tahun 2023 ini Yang pertama di sini saya sampaikan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Memang kamu untuk mendapatkan keberuntungan Harus bisa lebih waspada Harus bisa lebih berhati-hati ya Terkait dengan beberapa hal Terkait dengan beberapa situasi-situasi yang ada Di dalam posisi kehidupan kamu Sebisa mungkin ya untuk Zodiac Virgo Hindari kesalahan-kesalahan elementer Yang bisa memicu Terjadinya perkara yang terjadi Padahal di hari ini Hari Sabtu tanggal 25 Februari tahun 2023 Untuk Zodiac Virgo sendiri Kamu masih merasakan Adanya rezeki yang bagus Adanya rezeki yang lancar Yang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan rezeki kamu Dan secara posisi penyelesaian masalah Meskipun ya ada beberapa kesalahan Meskipun ada beberapa kecerobohan-kecerobohan Yang dilakukan oleh teman-teman Virgo Tetapi ya pada akhirnya Teman-teman Virgo pun mampu Untuk menyelesaikan perkara Ataupun permasalahan-permasalahan Yang terjadi Dengan sebaik-baiknya Dan ditambah lagi Dengan ketenangan kamu Ini juga akan menghadirkan Hasil yang positif Output yang baik Di dalam hal apapun Dalam urusan asmara pun Juga untuk Zodiac Virgo Kamu bisa merasakan Adanya beberapa kebaikan Yang luar biasa Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Inilah poin yang akan melatar belakangi Segala bentuk kebaikan Dan juga keberuntungan Yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Dan kemudian Zodiac yang kedua Adalah untuk teman-teman Aquarius ya Nah kenapa Aquarius? Di sini ada kartu Queen of Pentacles Queen of Wands Dan kemudian di sini ada kartu Seven of Cups ya Nah ini representasinya apa? Di hari ini Hari Sabtu Tanggal 25 Februari Tahun 2023 ini Memang ya ada beberapa potensi Keberhasilan Potensi kesuksesan Yang akan didapatkan Dan juga dirasakan Oleh teman-teman Aquarius ya Karena memang di dalam usaha Di dalam pekerjaan Ada beberapa hal yang berkembang Dengan pesat Dan kamu akan ada karir yang meroket ya Sehingga apa? Posisinya Di hari Sabtu Tanggal 25 Februari Tahun 2023 ini Akan ada keberhasilan Akan ada kesuksesan Yang memang bisa diterima Dan juga didapatkan Oleh teman-teman Aquarius ya Sehingga terlepas dari apapun itu Seven of Cups Memang akan menggambarkan Keberhasilan kamu Akan menggambarkan Kesuksesan yang ada Di dalam diri kamu Di hari Sabtu ini Dan kemudian Di sisi yang lainnya Secara posisi rezeki ya Selalu saja Ada rezeki-rezeki yang bagus Yang memang bisa diterima Dan juga didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius ya Ada hal-hal yang baik Ada hal-hal yang positif Yang memang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kerezekian kamu Jadi ya saya rasa Memang untuk teman-teman Aquarius sendiri Ya kamu harus bersyukur Karena pada hari Sabtu Tanggal 25 Februari Tahun 2023 Ini kamu masih merasakan Adanya rezeki yang baik Adanya rezeki yang lancar Yang memang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Pada hari ini Dan kemudian Di poin yang berikutnya Memang ya kamu sadar diri ya Di hari Sabtu ini Ada beberapa masalah Yang harus dihadapi Tetapi Luar biasanya Kamu Queen of Wands ya Punya kemampuan yang hebat Punya kemampuan yang luar biasa Untuk menuntaskan Dan juga menyelesaikan Beberapa perkara-perkara Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya kamu harus Salu bisa bersyukur Karena apa? Selalu saja Ada hal yang luar biasa Yang kamu dapatkan Untuk menyelesaikan Dan juga menuntaskan Berbagai macam Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya posisinya Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Pada hari Sabtu Tanggal 25 Februari Tahun 2023 Ini harus bersyukur Inilah keadaan yang baik Inilah keadaan Yang akan melatar belakangi Segala bentuk kebaikan Dan juga keberuntungan Yang ada di dalam Posisi kehidupan kamu Dan kemudian Zodiac yang ketiga Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Di sini ada kartu The Strength Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Ten of Pentacles Untuk teman-teman Libra sendiri Di hari Sabtu Tanggal 25 Februari Tahun 2023 Ini kamu pun juga Masih merasakan ya Adanya berkah yang luar biasa Adanya Limpahan-limpahan Rezeki yang cukup bagus ya Yang kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara finansial ya Selalu saja Ada rezeki-rezeki yang baik Selalu saja Ada rezeki-rezeki yang luar biasa Yang memang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan finansial kamu Selalu saja Ada rezeki-rezeki yang baik Selalu saja Ada rezeki-rezeki yang positif Yang memang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya kamu bersyukur nih Bagi teman-teman Libra Ada rezeki-rezeki yang hebat Ada rezeki-rezeki yang tak terduga Dan bahkan bagi teman-teman Libra sendiri Kamu pun juga mampu untuk apa? Mampu untuk tetap menjaga Stabilitas yang ada Di dalam posisi finansial kamu Dan stabilitas secara Kondisi finansial Ini masih melatar belakang Kebaikan-kebaikan Dan juga keberuntungan Yang ada di dalam posisi Kehidupan kamu Dan kemudian di sisi yang lainnya Ada kartu The Strength Yang ini memang akan menggambarkan Adanya situasi yang cukup bagus Adanya situasi yang cukup luar biasa Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara penyelesaian masalah Kamu pun cukup yakin Kamu cukup yakin Dengan posisi-posisi yang baik Kamu cukup yakin Dengan posisi-posisi yang positif Yang ada di dalam Kemampuan kamu Sehingga pada hari Sabtu Tanggal 25 Februari Tahun 2023 Ini untuk sedia Libra Kamu bisa Untuk punya kekuatan Menyelesaikan Masalah-masalah yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara Menyeluruh Jadi ya ini merupakan Dua hal yang akan Mendasari Keberuntungan kamu Tetapi ditambah lagi Dengan pemahaman Yang terjadi Di dalam urusan Asmara Ini juga sangat penting Sekali ya Secara hubungan Asmara Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Kamu selalu mampu Kamu selalu bisa Untuk menjaga Kemudian memang Menjaga hal yang Komunikasi dengan baik Pemahaman dengan baik Kemudian penyelesaian Masalah dengan baik Yang memang ini Akan mendasari Kebaikan Dan juga keberuntungan Secara hubungan Asmara kamu Jadi ya dari Poin-poin inilah Yang memang bisa kita Katakan melatar Belakangi Segala bentuk Kebaikan dan juga Keberuntungan yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan kemudian Zodiac yang keempat Adalah untuk teman-teman Leo Untuk teman-teman Leo disini ada Kartu Triosword Dan kemudian Di kartu yang berikutnya Di sini ada kartu Eight of Cups Meskipun ya di hari Sabtu Tanggal 25 Februari Tahun 2023 ini Ada beberapa Rasa kecewa Ada beberapa Rasa sakit hati Yang kamu rasakan Rasa sakit hati Yang kamu terima Tetapi di sini Saya bisa mengatakan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Kamu punya keberuntungan Yang cukup baik Walaupun ada hal Yang kurang positif Di dalam sakit hati Yang kamu terima Tetapi pada hari Sabtu ini Ada beberapa Keberuntungan Yang luar biasa Yang pertama Teman-teman Leo Masih sanggup ya Untuk menutup-nutupi Apa yang kamu rasakan Yang sebenarnya Ketika ada masalah Teman-teman Leo Memang kamu cukup pintar Untuk menutupi Berbagai macam perkara Dan juga Berbagai macam Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Kamu cukup pandai Untuk menutupi Masalah Tetapi ya Beruntungnya Bukan hanya Sekedar menutupi Masalah saja Tetapi untuk Teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Kamu bisa untuk Menuntaskan Bisa untuk Menyelesaikan Berbagai macam Perkara Berbagai macam Permasalahan-permasalahan Yang memang Terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya Saya rasa Untuk teman-teman yang Memiliki Zodiac Leo Kamu disini Walaupun menutupi Masalah Tapi selalu punya Kemampuan yang hebat Selalu punya Kemampuan yang Luar biasa Untuk menyelesaikan Masalah tersebut Dengan sebaik-baiknya Dan kemudian Di keberuntungan yang Berikutnya Secara Posisi finansial Nah ketika kita Berbicara soal Posisi finansial Memang ada Beberapa hal Yang harus Dimengerti Ada beberapa hal Yang harus dipahami Di dalam posisi Kehidupan kamu Termasuk Salah satunya Untuk teman-teman Leo adalah Kamu berada Dalam satu kondisi Yang bersyukur Dengan rezeki yang Baik Dengan rezeki yang Lancar Di dalam Posisi kehidupan Kamu Jadi ya Dengan rezeki yang Baik Dengan rezeki yang Lancar Ini masih mendasari Teman-teman Leo Merasakan Adanya hal yang Baik Adanya hal yang Positif Di dalam Kehidupan Kamu Dan terakhir Secara urusan Usaha Dan juga Pekerjaan Walaupun ada Tekanan Yang membuat Sakit hati Tapi kamu Cukup yakin Teman-teman Leo Dengan tekat Yang kamu punya Kamu bisa menyelesaikan Segala sesuatunya Dengan Sebaik-baiknya Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Adalah Untuk Zodiac Scorpio Di sini ada Kartu Eight of Cup Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada Kartu Two of Pentacles Untuk teman-teman Scorpio Kamu ini hampir sama Dengan teman-teman Leo Tadi Untuk Zodiac Scorpio Memang kamu ketika Ada masalah Ketika ada beberapa Perkara-perkara Yang terjadi Untuk teman-teman Scorpio sendiri Kamu berada Dalam satu situasi Yang memang Posisinya Cenderung menutup-nutupi Apa yang kamu rasakan Cenderung menutup-nutupi Apa yang kamu alami Di dalam posisi Kehidupan kamu Sehingga Terlepas dari apapun itu Di sini Butuh keberanian Butuh kejujuran Untuk menyelesaikan Dan juga menuntaskan Berbagai macam perkara Berbagai macam Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman Scorpio sendiri Di sini ya memang Kamu masih cenderung Apa ya Tidak kepingin Orang lain itu Tahu masalah kamu Dan ini memang Satu sisi ada hal Baiknya Tetapi di satu sisi Ini juga menimbulkan Beberapa tekanan-tekanan Yang kamu rasakan Di dalam kehidupan kamu Tetapi ya tidak masalah Yang terpenting Kamu selalu mampu Yang terpenting Kamu selalu bisa Untuk menyikapi Beberapa hal yang baik Untuk menyikapi Beberapa hal yang positif Di dalam kondisi Kehidupan kamu Dan kemudian Di keberuntungan Yang berikutnya Untuk Zodiac Scorpio Secara posisi rezeki Scorpio pun Di hari ini Di hari Sabtu Tanggal 25 Februari Tahun 2023 Kamu juga masih merasakan Adanya beberapa Hal yang baik Adanya beberapa Hal yang lancar Di dalam posisi Kehidupan finansial kamu Selalu saja Ada rezeki-rezeki yang bagus Selalu saja Ada rezeki-rezeki yang baik Yang memang bisa Kamu terima Dan juga bisa Kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Emang untuk secara Rezeki sendiri Bagi Zodiac Scorpio Kamu tidak usah khawatir ya Selama kamu masih bisa Mampu Untuk menjaga Keseimbangan di dalam Posisi finansial kamu Teman-teman Scorpio Saya pastikan Kamu cukup aman Di dalam kondisi Keuangan kamu Jadi ya dua hal inilah Yang akan mendasari Kebaikan dan juga Keberuntungan kamu Di hari Sabtu Tanggal 25 Februari Tahun 2023 Ini Dan kemudian Zodiac yang terakhir Adalah untuk teman-teman Sagittarius ya Di sini ada kartu The Shadow Shed Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Six of Pentacles ya Di poin yang pertama Untuk Zodiac Sagittarius Memang bisa kita katakan Kamu berada Dalam situasi-situasi Yang baik Kamu berada Dalam situasi-situasi Yang cukup positif Terkait dengan Kondisi keuangan kamu Karena ya Selalu saja Untuk teman-teman Sagittarius Kamu bisa merasakan Adanya beberapa Kebaikan-kebaikan Yang luar biasa Di dalam Kondisi keuangan kamu Dan di hari Sabtu Tanggal 25 Februari Tahun 2023 Ini Zodiac Sagittarius Mampu Untuk merasakan Adanya kebaikan-kebaikan Yang nyata Ada kebaikan-kebaikan Yang luar biasa Di dalam posisi Keuangan kamu Ada rezeki yang mendekat Yang memang Ini akan mendasari Kebaikan-kebaikan Dan juga keberuntungan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan kemudian Di sisi yang lainnya Secara usaha Dan juga secara pekerjaan Memang ya oke lah Masih ada tekanan Masih ada Beberapa permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Tetapi luar biasanya Untuk Zodiac Sagittarius Sendiri ya Setidaknya kamu pada Hari Sabtu ini Mampu cukup tenang Untuk menyikapi Beberapa masalah-masalah Yang terjadi Sehingga ada tekanan itu wajar Tetapi ada keberuntungan Zodiac Sagittarius Selalu mampu Zodiac Sagittarius Selalu bisa Untuk menuntaskan Dan juga menyelesaikan Berbagai macam perkara Dan juga Berbagai macam Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan terakhir Secara hubungan asmara Untuk Zodiac Sagittarius Sendiri Bagi kamu yang sudah menikah Ataupun Untuk teman-teman Sagittarius Yang memiliki pasangan Tetapi belum menikah Saya rasa ya Kamu berada dalam Satu kondisi Yang cukup punya Kemampuan yang hebat Cukup punya Kemampuan yang luar biasa Untuk menengahi Dan juga menyelesaikan Berbagai macam perkara Berbagai macam Permasalahan-permasalahan Yang memang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya bersyukur Inilah kemungkinan Yang luar biasa Inilah kemungkinan Yang bakal terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Yang masih mendasari Berbagai macam Kebaikan Dan juga keberuntungan Yang bakal terjadi Di dalam kehidupan Zodiac Sagittarius Dan inilah Keberuntungan 6 Zodiac ini Resonat tidak Resonat Semua tergantung Kepada moon and racing Teman-teman semuanya Bisa saja ini Relate cocok Dengan teman-teman Ataupun bisa Kebalikannya Dari apa yang dirasakan Oleh teman-teman sekalian Ada hal baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehatian-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Leportinipangastuti Jaya Hadidiningrat Rahayu Sakundumadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh